aku presiden utama indonesia, syukur aku seneng ini, seneng sama aku abe melebu dengan rogo ini bapaknya calon presiden tahun ini aku aku ini dante ini negara ini balik, kaya negara ku jamau berisip orangnya singkuluhi orangnya singkuluhi orangnya singkuluhi ini juga saya mau banyak tanya sebenarnya terkait hal-hal kegoiban yang seperti yang saya saksikan sendiri tadi bahkan ibu juga menyebutkan maklampir, gerandong dan lain sebagainya kan bisa datang kesini, terus terakhir tadi ada pengakuan dari kiageng rayogo itu berarti kan kita sangat mungkin ibu ya mendatangkan sosok-sosok yang sifatnya gaib contoh saja terutama di kultur Jawa itu yang selalu kita bahas kan semacam kaya Satrio Peninggit dan lain sebagainya mungkinkah ibu bisa mendatangkan Satrio Peninggit untuk menjawab semua misteri-misteri yang banyak orang bicarakan Satrio Peninggit itu kan lagi hit sekarang di channel apapun itu pasti yang dibicarakan itu Satrio Peninggit Mungkinkah ibu bisa mendatangkan atau berkomunikasi secara langsung atau gimana lu? gini Imas yang bisa mendatangkan Allah cuma lantaran dari saya saya ga bisa apa-apa ya, jangan salah ya saya hanya sekedar jembatan lantaran saja nah kalau kekuatannya Allah, ga ada yang ga mungkin ya kan? ga bagi Allah ya kalau saya hanya sekedar jembatan lantaran jenjengan minta Satrio Peninggit ya bisa berarti ya berkomunikasi langsung kalau masuknya temen di sini, jangan masuknya pergi jenjengan semerep ya 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 vi er ya 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 Oh Allah Allah Siapa? Kalo 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 Jangan butuh pertanyaan apa kali? Iya Ini Saya butuh Apa namanya Ada beberapa pertanyaan Terkait Beberapa tahun ke depan ini kan banyak di Apa namanya Diisukan Bahwa 2023 Eh 2023 Itu ada gojang ganjing Semacam itu Itu bener atau tidak? Nah Salah satunya mungkin seperti itu Dan mungkin Masyarakat luas ini juga pengen tau Satriopiningit kan Katanya mau keluar Mau keluar Itu dalam bentuk apa? Apa dalam bentuk bayi yang baru lahir? Atau semacam apa gitu mungkin bisa dijelaskan Aku lahir Bentuk Presiden Aku Ngebu Ngerogone Calon Presiden Aku Sebenernya Aku Sehingga pilih Ngadili wong wong Singkorupsi Sehingga Tahun 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 gini ya itu kan rahasia nah disini memang sudah tahu tapi ini rahasia nanti kan semua orang Hai oleh yang lain itu malih kembang nggak ada persaingan nanti lihat sendiri aja kalau masalah kayak gitu nanti dengan lihat sendiri terus yang berikutnya Satrio Piningit ini melingkupi Nusantara saja apa memang melingkupi seluruh dunia secara universal itu karena yang cerita yang saya lihat itu sosok Satrio Piningit itu pemimpin besar seperti yang ada dalam pikiran saya Mbah-Mbah bahasa selalu selalu cerita bahkan dongeng-dongeng dari kiri-kanan juga seperti itu Nah mungkin ini bisa dijelaskan aku aku titisan rade yang santan aku api ngadili wong kuwapis aku jaga tiki makanan jaga yang diperlukan yang diperlukan yang diperlukan yang diperlukan yang diperlukan yang diperlukan yang dimaksud Satrio Piningit itu adalah Raden yang santan ya kata yang diperlukan yang santan memang sudah menyusup keteguh calon presiden yang akan diperlukan seperti itu ya berarti Raden apa namanya Satrio Piningit itu asli titisan dari kian santan ya memang semua ini nanti kembali kembali ke dunia Hai sing masuk pulau nyo sing balik asali patuh serien malik Hai nasi ini tes Niku Hai sing enteng sangkut pauti kali kerajaan-kerajaan gitu ya dan dengan kemudian sakit nyali semua raja ada di sini ini ngomong lo pengen jaluk nyeng titisan ceng sing calon-calon ceng bingung Oke tapi mohon maaf ibu ya ada beberapa versi masalah siapa dan dari keturunan manakah Satrio Piningit nah ini kan tadi juga salah satu jawaban dari versinya ibu nih kadang juga ada versi lain katanya Satrio Piningit itu keturunan A B kerajaan sana kerajaan sana kerajaan sana kayak uh Satrio Piningit ini muka mukanya kearapan mungkin ini turunan dari daerah Arab sana aku ternyata kerajaan 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 ya Hai aku ternyata kerajaan siluang Sinti Masukong makniku dalam baca-bacaan orang kan hanya menggambarkan ya menggambarkan banyak gambaran banyak pandangan aku melebu neng rogane wong Johor Hai buka rogane wong Arak wong Cino wong luarga aku melebu rogane wong Johor Hai masri jauh Hai lantas ada juga persepsi seperti ini ketika Satrio Piningit itu sudah keluar nah itu dalam bentuk yang tadi menitiskan dirinya eh kepada salah satu tokoh nasional kita nama nah ini isu yang berkembang ketika nanti Satrio Piningit itu keluar berarti Indonesia ini bangkit dan menjadi mercusuar dunia apakah itu benar atau cuma sebatas halu atau gimana tergantung orangnya sendiri percaya enggak enggak semua orang percaya ya kan kalau dunia jahit kan banyak orang yang enggak percaya yang dipercaya dalam lebih banyak bener Bu nah ini kan untuk menjadikan kita percaya seperti misal saya itu kan harus ada sumber-sumber yang bisa kita percaya mungkin ibunya bisa memberikan sumber valid ketika Indonesia kapan tahun berapa Indonesia akan maju menjadi mercusuar dunia Indonesia maju awis ganti presiden tahun berapa Indonesia korupsi orang sini indes rakyat-rahyat Cili GNS ingmangan-mangan duwe jatayong Cili-cili 2020 Presiden Ganti Aku melok nanti Ganti KB Ben sejahtera Rakyatku KB Kayak jamanku disini Berarti kita bisa pastikan ya 20-24 besok ketika ada kontestasi Pemilihan Presiden Yang terpilih itu Menjadikan Indonesia lebih Baik dan menjadi Komunikasi Sementara 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 Pak Jokowi Sementara 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 Tapi meragukan Kemurintan Tanuri Oh Tahun ngarep Pak Pasta ini Sementara Sementara Lue Gawe Negara Sementara Makhmur Sejahtera suaranya korupsi ini ini aku lembutan datang datang ke ambak sebab itu ada yang datang secara natural ini menjawab pertanyaan ini seakan-akan ini menjawab pertanyaan-pertanyaan sebab itu korupsi pejabatku yang disalahkan presiden tahun ini berharap 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 dikatakan yang menjelaskan yang menjelaskan mulia sejahtera yang menjelaskan yang menjelaskan presiden tanggara negara negara makmur sejahtera orang kurang sandang tangan ke keturunan yang menjelaskan sanggup sanggup ada yang ngasih penjelasan lagi enggak sih banding Masih penjelasan Aku tidak khawatir, tidak bingung yang cili-cili anakku bisa ngawih uret rakyat sejahtera sandang langpangan gadik uti turunanku hatinya berantas orang yang merabitnya, yang korupsi yang senangannya makan duit orang cili-cili banyak yang menjawab pertanyaannya langsung penjelasan dari orangnya sendiri langsung ya langsung Prabu Pak Soekarno oh enggak Pak oh enggak Pak ngireng ngireng Pak Soekarno Pak Soekarno oh enggak aku presiden di Panggilan Indonesia syukurnya aku senenggini seneng sak enak enak aku APB melebu ngang rogo nih bapaknya calon presiden tahun ini aku apa ini dante nih negara ini nolik kaya negara ku jam ujim orangnya singkoro orangnya singkoro rakyat rakyat tak perjuang kami nampeng aku mati Bukan saya yang menjawab ya, dengan sendirinya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaannya sebab saya tidak mengerti strategi seperti itu luar biasa sekali ya bisa langsung berkomunikasi dengan para leluhur itu Iya memang banyak yang disini masih Pak Jokowi kemarin ingin mengupdate disini tapi belum waktunya saya suruh ini sementara menjaga yang akan datang dulu itu hanya cuma tapi memang Pak karena memang arwahnya disini sudah lama minta tolong minta diketemukan jasadnya dengan mengerti lah masalah nikupan bisa juga belajar dan cari tahu gitu loh disini saya disini kan tujuannya belajar nyangso kaworo bersama teman-teman gitu jadi apa yang saya dapat pada hari ini itu luar biasa sekali jadi kita juga akhirnya mengerti banyak hal tentang dunia kak goipan dan sebagainya bahkan langsung bisa berkomunikasi dengan leluhur dengan pelantaran mbaknya ini luar biasa sekali menurut saya ibu mungkin untuk pertemuan kali ini ini luar biasa sekali dan teman-teman ini sangat berterima kasih atas pengalaman dan ilmunya yang diberikan kepada kita semua dan mungkin ada pesan dan kesan dari ibu kepada kita semua teman-teman teman-teman youtuber ini atau teman-teman yang menyaksikan channel kita nanti kalau saya itu pesan hanya kita bisa menerima dan menjalani semua yang terjadi semua itu ujian tapi kalau kita anggap itu musibah atau masalah itu jadinya pasal tapi kalau kita menganggap semua itu ujian semua ada hikmahnya ada barunya kuncinya kita yakin sabar syukur banyak-banyak bersyukur ikut ditambah rezekinya dibuka dalam rezekinya dipermudah tapi terkauh permasa maksudnya syukur tapi lawak juga ngeresah ngeresulah ya terima kasih banyak ibu saya kira cukup dan sudah banyak sekali menjauh pengetahuan atau apa namanya ilmu yang kita dapat pada hari ini oke saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam